Selamat datang di channel Deretan Selebritis, yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate. Sebelum lanjut jangan lupa bantu like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Fujiyanti Utami beberapa waktu lalu diundang dalam acara Mata Najwa. Dalam undangan tersebut, Fujiyanti Utami mengakui bahwa dirinya sedikit grogi. Hal ini ia ungkapkan oleh adik ipar mendiang Vanessa Angel terlihat dirinya bersama Najwa Shihab di acaranya. Sebelumnya, Fujiyanti Utami sangat senang karena sudah diberi kesempatan untuk menjadi bintang tamu di acara Mata Najwa. Ia juga bahagia bisa bertemu dengan perempuan cantik serta pintar seperti Najwa Shihab. Sungguh malam yang indah bersama yang cantik dan cerdas, Ad Najwa Shihab, kata Fujiyanti Utami dikutip pikiran rakyat tandahubung cirebon.com beberapa waktu lalu. Namun di tengah kebahagiaan bertemu dengan Najwa Shihab serta diundang ke Mata Najwa, ternyata ada hal yang sedikit grogi. Itu karena, Fujiyanti Utami takut dirinya tidak bisa memberikan sebuah argumen yang kuat. Awalnya aku sangat nervous karena takut tidak bisa memberikan argumen yang kuat dalam berbahasa secara impromptu, ungkapnya. Tapi ternyata pada saat acara dimulai, Fujiyanti Utami mengungkapkan bahwa Najwa Shihab sangatlah mendukung. Tapi Mbak Nana sangat suportif dan membantu aku agar yakin dan bebas menyuarakan apa yang ada dalam hati dan pikiranku, ujar Fujiyanti Utami. Pada akhirnya, dalam acara Mata Najwa saat itu, banyak sekali hal yang disuarakan oleh Fujiyanti Utami. Semua topik-topik yang menarik dan aku rasa layak didiskusikan secara mendalam, ungkap Fujiyanti Utami. Korupsi, isu lingkungan, hak binatang, kekerasan terhadap perempuan dan suara anak muda, ujarnya. Fujiyanti Utami pun menuturkan harapannya terkait hal tersebut. Aku harap ke depannya hal-hal ini tidak hanya kita bicarakan, tapi juga bisa kita cari solusinya. Jangan biarkan generasi muda menjadi generasi yang pasif. Tampil di acara bergensi yang biasanya dihadiri oleh pejabat negara, Fuji mengaku deg-degan duduk di meja setengah bundar khas Mata Najwa. Aku dari tadi sudah deg-degan lho, disini, ungkap Fujiyanti Utami setelah diperkenalkan Najwa Shihab di kutip kompas.com. Banyak hal yang dibicarakan Fujiyanti Utami saat hadir di Mata Najwa. Terutama soal keluarganya serta perannya. Setelah Kakaku meninggal, Fujiyanti merasa menemukan sisi lain dalam dirinya. Diskusi bareng yang digelar Fujiyanti Utami dan presenter Najwa Shihab membuat netizen kagum. Bahkan pertemuan kedua wanita berprestasi ini membuat netizen berharap agar mereka mencalonkan diri sebagai presiden di tahun 2024. Pertemuan itu berlangsung lantaran Fujiyanti diundang oleh Najwa Shihab ke acara TV-nya untuk mengobrol dan berdiskusi bareng. Awalnya, Fujiyanti Utami Putri mengaku gugup karena takut tidak bisa memberikan pendapatnya dalam berbahasa secara langsung tanpa persiapan apapun. Namun, Najwa Shihab rupanya berhasil meyakinkan Fujiyanti Utami Putri untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hati dan pikirannya. Dalam ajakan berbincang dengan Najwa Shihab, Fujiyanti Utami sangat asyik mengobrol dengan sang presenter tersebut. Di sisi lain foto Fuji terpampang di Billboard Paris. Luar biasa! Wajah Fuji, adik almarhum Bibi Andrian Shah terpampang di Billboard Paris. Warganet langsung heboh memuji prestasi adik ipar Vanessa Angel tersebut. Karir Fuji, kini semakin melejit. Atas pencapaian karir Fuji tersebut, banyak para fansnya yang kagum dengan kesuksesannya. Warganet pun antusias memberikan ucapan selamat atas pencapaian prestasi Fuji. Hal itu terungkap dari unggahan video, yang diunggah oleh akun gosip Instagram at Insta Garis Bawah Julit, pada Rabu, 2 per 3. Fuji saat ini memang semakin jadi perbincangan hangat usai dirinya resmi berpacaran dengan Torik Halilintar. Terbaru, warganet semakin takjub dengan Fuji, yang kini wajahnya terpampang di Billboard Paris, Perancis. Diketahui jika Fuji baru saja menjadi model iklan Billboard untuk sebuah produk kecantikan. Atas unggahan itu, banyak juga warganet yang tampaknya menyinggung keluarga Dodi Sudrajat, terkait pencapaian Fuji. Seharusnya Mayang juga dipampang, karena Mayang adeknya Vanes itu kata Vanes sendiri dia deteng di mobi. Dodi Said, tulis at NN garis bawah Y garis bawah NND. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!